Halo teman-teman, balik lagi di channel Bril Rig BR Oke coy, jadi di video kali ini kita bakalan main game Boost ID lagi Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini Klik icon loncengnya, biar kalian bisa dapat notifikasi Kalau misalnya saya upload video baru lagi coy Dan ya misalnya kalau ada yang kurang jelas di video saya Kalian bisa langsung tanyakan saja teman-teman di Instagram saya Kalian bisa langsung DM Instagram saya Nah kalau kalian tanya itu saya bakalan jawab coy Kalau misalnya saya tahu jawabannya Tapi kalau saya nggak tahu jawabannya saya juga nggak bakalan jawab ya teman-teman Oke coy, jadi di video kali ini kita bakalan mereview sebuah mode baru lagi Jadi ini adalah mode dump truck Untuk credits dari modnya saya sudah taruh di deskripsi video ini Jadi kita bakalan langsung review aja modnya ya teman-teman Jadi ini sudah mode baru yang sudah ada animnya juga teman-teman Tapi disini kalian bisa lihat animnya itu cuma satu aja Oke dan langsung saja kita review teman-teman Untuk pertama itu kita lihat dulu lampu hazard ya Oke untuk lampu hazardnya itu nyalanya kayak gitu teman-teman Kalian bisa lihat ya Lalu untuk lampu dim Untuk lampu dim dia kayak gitu teman-teman ya Oke Sama ya kayak lampu biasa Nah kayak gitu teman-teman Selanjutnya untuk anim pintunya kita bakalan cek Nah untuk anim pintu itu dia terbuka kiri kanan ya Jadi terbuka yang sebelah kiri atau pintu tempat orang duduk Dan juga pintu supir juga terbuka teman-teman Kayak gitu ya Oke sekarang kita masuk ke dalam bagian interiornya Untuk bagian interior dia itu kayak gini teman-teman Nah ada mapnya disitu Terus disini ada tulisan Isuzu ya Ini jadi modnya ini adalah dump truck Isuzu NMR ya Teman-teman kayak gitu coy Dan untuk spionnya juga udah aktif Ini juga bisa ganti livery ya teman-teman Jadi buat kalian yang mau liverynya Kalian bisa download livery yang saya pakai di deskripsi video ini Dan buat kalian yang mau bikin liverynya sendiri Saya udah taruh template-nya juga di deskripsi video ini teman-teman Oke jadi langsung aja kita lihat animnya Nah untuk animnya ini disini dia cuma punya satu anim coy Nah dia cuma punya anim untuk ini ya Untuk bugnya teman-teman Jadi bugnya itu keangkat kayak gitu coy Oke Nah untuk transmisinya sayang sekali disini kayaknya dia masih sampai 4 transmisi ya teman-teman Jadi belum terlalu kencang coy Tapi gak apa-apa Kita bakalan tetap coba dulu teman-teman Oke kita pakai otomatis aja lah biar gampang Oke dan untuk kontrolnya sini teman-teman lumayan enak ya untuk kontrolnya disini Mantep coy Jadi kalian tinggal langsung download aja mode-nya Linknya sudah saya siapkan di deskripsi video ini Kalian tinggal download aja coy Gak pakai ribet ya Oke disini ada jalur tanah teman-teman Kita bakalan coba masuk kesini Oke jadi ini enak banget ya untuk bawa truknya Walaupun gak terlalu kencang Tapi emang kalau truk kayak gini sih gak cocok ya Kalau terlalu kencang teman-teman Apalagi dalam truk gitu coy Oke jadi itu dia review untuk mode kali ini Jika kalian suka videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton